Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sehah wal anfiyat Amin ya Rabbil Alamin Anak-anak disini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Al-Muhi, Al-Mumid dan Al-Ba'id Namun sebelum kita belajar Asma'ul Husna tersebut Mari kita awali dengan bacaan Suratul Fatihah dan doa sebelum belajar Mari kita doa tangannya diangkat ke atas Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam Wa alihi wa azwaji wa duriyati wa alihi bayatihi ajma'in Shai'un lillahi lahu mulfatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina assirat al-mustaquim Assirat al-la-dina an'an'an ta'alayhim Ghyr'il makdob عليهم Wa la dhanin Amin Radit بالlahi raba Wabil islam diena Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabi zidani ilma Warizukni fahma Alhamdulillah Rabil al-alamin Nawaitu At-tahulluma Wa ta'liima Wa t-tadhaka Wa t-tadhaka Wa nf'a Wa n-tifaa Wa al-ifadata Wa al-i s-tifaa Wa al-hathaa Wa al-t-me-s-ki Bikitab Allah Wa s-n-te Rasulihi Wa ad-d'u-a Una'il-a Wada Wa d-lalata Alhamdulillah Kata Asma'ul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu Asma' dan Husna Kata Asma' memiliki arti nama-nama, sementara kata Husna artinya adalah baik Asma'ul Husna secara harfiah berarti nama-nama Allah SWT yang baik dan agung, sesuai dengan sifat-sifat Allah SWT Nama-nama tersebut merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungan Allah SWT Umat Islam hendaknya mengenal macam-macam Asma'ul Husna dan sekaligus memahami makna dari Asma'ul Husna Asma'ul Husna menunjukkan sifat-sifat Allah SWT yang mulia Umat Islam diharapkan dapat meneladani sifat-sifat mulia tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asma'ul Husna al-Muhi, al-Mumid, dan al-Ba'id Kalian simak baik-baik ya Yang pertama adalah Asma'ul Husna al-Muhi Al-Muhi artinya adalah yang maha menghidupkan Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya anak-anak Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri Ataupun makhluk lain juga tidak dapat menciptakan dirinya sendiri Walaupun dengan teknologi secanggih apapun Manusia, makhluk lain itu tidak dapat menciptakan dirinya sendiri Semua makhluk di muka bumi ini adalah Allah SWT yang menciptakan Dan Allah SWT yang menghidupkan Allah SWT bersifat al-Muhi yang artinya adalah maha menghidupkan Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang bunyinya Yang artinya Sesungguhnya kami Allah SWT menghidupkan dan mematikan Dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Khuf ayat 43 Jadi Allah SWT yang menghidupkan dan mematikan Di dunia ini yang menghidupkan dan mematikan Hanyalah Allah SWT Kemudian bukti bahwa Allah SWT bersifat al-Muhi adalah Allah menghidupkan manusia, menghidupkan hewan, dan juga menghidupkan tumbuhan Allah SWT juga menghidupkan tanah dengan curahan air Juga menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati pada hari kebangkitan nanti Anak-anak masih ingatkah kisah Raja Fir'aun dan Raja Namrud? Ya, Raja Fir'aun dan Raja Namrud Dia mengaku Tuhan Nah, tetapi dia tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati Lain halnya dengan Nabi Isa AS Nabi Isa AS Dimeri mu'zizat oleh Allah SWT Nah, mu'zizat tersebut sebagai bukti bahwa Allah SWT bersifat al-Muhi Melalui perantara Nabi Isa AS Orang yang sudah mati Dan atas izin Allah SWT bisa hidup kembali Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 39 Yang artinya Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah SWT Setelah mengenal sifat Allah SWT Ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil contoh untuk bersikap Sesuai tuntunan agama Nah, beberapa hikmah dari mengenal Asma'ul Husna'ul Mu'i Antara lain Yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah SWT Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia Nah, yang ketiga Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain Dan yang terakhir Tidak berputus asa jika mengalami kegagalan Dengan memahami makna sifat Allah SWT Maka akan sadar bahwa Allah SWT Akan menghidupkan atau memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat Allah SWT yang berikutnya Yaitu Al-Mumid Allah SWT bersifat Al-Mumid Yang artinya adalah maha mematikan Semua makhluk hidup akan mengalami kematian anak-anak Sebagaimana firman Allah SWT Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 57 Yang artinya Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati Kemudian hanyalah kepada Allah SWT Kamu dikembalikan Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan Pasti akan mengalami peristiwa Kematian Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu Karena rahasia kematian hanyalah milik Allah SWT Kemudian bukti Allah SWT bersifat Al-Mumid Adalah Allah SWT tidak pernah kesulitan Mematikan hambanya anak-anak Allah memiliki banyak cara Untuk mengakhiri kehidupan makhluknya di dunia ini Seperti terjadinya musibah-musibah Bencana-bencana Seperti halnya banjir Gempa Gunung letus Dan lain sebagainya Tidak satu pun makhluk yang bisa lari dari kematian anak-anak Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah SWT Seluruh kehendak dan ketetapan Allah SWT yang terjadi pada kita Bertujuan untuk kebaikan kita Termasuk kematian anak-anak Kematian manusia bertujuan untuk kenikmatan manusia itu sendiri Seandainya manusia hidup sampai hari kiamat Maka akan menjumpai kehidupan yang membosankan Jasad semakin tua Banyak penyakit Sehingga akan menyiksa manusia itu sendiri Bahkan bumi ini akan penuh sesak dengan manusia Begitu anak-anak Kemudian kita lanjutkan Hikmah mengenal sifat Asma'ul Husna Al-Mumid Di antara hikmah mengenal sifat Allah SWT Adalah yang pertama Mengekang hawa nafsu Supaya tidak melenggar Larangan-larangan Allah SWT Yang kedua Menegakkan amal ma'ruf nahin mungkar Yang ketiga Mengutamakan kepentingan umum Daripada kepentingan pribadi Yang keempat Memperbanyak amal kebaikan Yang dilandasi mengharap keriduan Allah SWT Kemudian yang selanjutnya Selalu mengingatkan kematian Dan yang terakhir adalah Memantapkan niat Untuk menjadikan kehidupan ini Sebagai sarana beribadah Kepada Allah SWT Kita lanjutkan ke Asma'ul Husna yang berikutnya Yaitu Al-Ba'id Allah SWT bersifat Al-Ba'id Artinya adalah Allah SWT Maha membangkitkan Yaitu Allah SWT Membangkitkan semangat dan kemampuan Membangkitkan para Rasul Juga Allah SWT Yang membangkitkan dan menghidupkan Segalanya yang telah mati Allah SWT membangkitkan manusia dari kubur Setelah hari kiamat nanti Yang selanjutnya Dihitung dan ditimbang Seluruh amal perbuatannya Selama hidup di dunia Kemudian manusia Harus mempertanggungjawabkan Seluruh amalnya Allah SWT Juga membangkitkan mahluk dari tidur Dan membangkitkan semangat Dalam diri manusia Hal tersebut dijelaskan Dalam firman Allah SWT Yang bunyinya Yang artinya Dan sungguh hari kiamat itu Pasti datang Tidak ada keraguan padanya Dan sungguh Allah SWT Akan membangkitkan siapapun Yang ada di dalam kubur Quran Surat Al-Hajj Ayat 7 Ya Jadi Allah SWT Akan membangkitkan seluruh manusia Pada hari kebangkitan kela Atau disebut dengan Yaumul Ba'af Ya Allah SWT membangkitkan manusia Dari dalam kubur Tempat manusia beristirahat Untuk sementara waktu Kemudian Allah SWT Juga membangkitkan manusia Dari tidurnya anak-anak Ya Kita bisa tidur dan bangun Kembali semua Atas kehendak dan pertolongan Dari Allah SWT Kemudian Sesuai sifat Allah SWT Al-Ba'id Allah SWT Juga membangkitkan keyakinan Bahwa Allah SWT Akan menolong kita Dalam Membangkitkan semangat kita Kita lanjutkan ke hikmah Mengenal sifat Allah SWT Al-Ba'id Setelah kalian mengenal lebih dalam Sifat Allah SWT Al-Ba'id Maka ada beberapa hikmah Yang bisa kita teladani Di antaranya adalah Yang pertama Menyadari bahwa orang yang hidup Pasti akan mati Yang kedua Beramal sebaik-baiknya Dan sebanyak-banyaknya Yang ketiga Membangkitkan semangat hidup Dan membantu orang lain Menjadi lebih baik Yang keempat Membangkitkan jiwa Sehingga hidup dengan akidah yang benar Ilmu yang luas Dan semangat juang yang membara Yang kelima Optimis dan tidak putus asa Dan yang terakhir Bangkit dari kegagalan Demikian materi tentang Asma'ul Husna Al-Muhi Al-Mumid Dan Al-Ba'id Yang pada intinya adalah Allah SWT Bersifat Al-Muhi Yang artinya Maha menghidupkan Al-Mumid Maha mematikan Dan Al-Ba'id Allah SWT Maha membangkitkan Baiklah materi kita kali ini Kita akhiri Semoga kita bisa bertemu lagi Di materi yang selanjutnya Semoga ilmu yang Sedikit ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh